Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal guys, nama gue Rio dan ini video pertama gue di Youtube dan kedepannya gue akan bikin vlog tentang makan-makan vlog tentang jalan-jalan juga dan mungkin akan bikin video mukbang di video pertama gue ini gue akan ke Sensi dan ketemu temen gue untuk makan disana makanannya apa, nanti akan gue tunjukin di video gue tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe like and share dan untuk menunjukkan dukungan lo terhadap konten gue, thank you so much oke friends, so gue sama temen gue Ivan Sobiana udah kak Ustnya, kapan kita kenal? wow, udah dari masih kecil kecil-kecil kurang lebih dari tahun 2010-2011 gue kenal sama Ivan dan, oh iya ini video pertama gue sorry banget kalau gak sesuai ekspektasi walaupun gue di Sensi tapi ternyata gue mau reviewnya makanannya makanan yang ada di kantin Sob ya hari ini gue mau makan ayam ayam apa nih? ayam penyet lah ya ayam goreng ayam goreng dengan cinta ayam goreng dengan cinta nih ini lokasinya ada di kantin B2 di Senayan City di lantai basement ya lantai basement basement 2 betul makanya namanya jadi B2 adanya di lantai B2 kantin karyawan Senayan City nah hari ini ayamnya ini bisa dilihat temen-temen pakai piring apa namanya piring bambu ya pakai sambalnya kayaknya lumayan pedes lo lihat kelihatan gak sih nah tuh agak ngebel ya deketin bro deketin bro ah nih oke sip tuh lo lihat tuh ada ayam zoom in zoom out dong bro ada tempe ini yang gue pesan si Ivan juga sama temen gue ada ayam ada tempe itu jangan oh pokokannya jangan lo mah bro ini lo mau buat apaan fasilitas ya nah nih kalau yang Ivan tuh bisa lo lihat tuh sehat bro ayamnya 2 pakai lalapan gak pakai nasi tapi gak pakai nasi bro minyaknya olive oil minyaknya olive oil kan olive olive nama yang jual maksudnya ya yang namanya jual olive oke gue mau makan dulu sembari nanti di record dan sekalian juga nanti gue mau review juga soal dessert yang ada disini ya ini terkenal banget dan udah banyak orang tau juga lah ya cuma memang selama gue hidup disini ini yang paling enak bukan di isensi ya di hidup di bumi ini oke itu yang paling enak tuh makanan itu oke gue makan dulu ya nasi dicocok pakai sambal yang pedas tadi sambal belum nyanyi ya buah mantep ini sambal mentah ya ini sih pokoknya sambal mantep loh kalau lo bilang sambal mantep sambal gempa gue biasa kalau nyebutnya sambalnya pedas gue biasa kalau nyebut sambalnya pedas ya sambalnya sambal gempa mantep 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 kita coba kesini B2 semuanya safety mana sob sekalian biar orang-orang yang punya warung rezekinya lancar amin daripada beli tempat-tempat yang gak jelas kita udah bertahun-tahun ratusan tahun higienis gak pernah sakit nah samuel gak nih samuel gue yang makan hah nih kalau lo liat tuh buah coba cerai lagi sob belum mulai habis coy cerai lagi ayam sambal yang pedas tadi sambal gempa sambal mentah itulah seteap nah ya coba lagi coba lagi coba lagi oke bro ini yang ditunggu-tunggu ini dessert yang bakal kita makan di sini apa namanya sob buah isinya tuh umbilit banget bro nih kalau lo mau liat ya dari deketnya oh liat bro isinya gak kayak tukang-tukang es buah lainnya kebanyakan ada alpukat ada mangga ada buah nangga buah naga kok man buah nangga sih ada jelly-nya terus ada wah banyak deh ya tambahin pakai susu kental manis dan sirop ya bro ya oke sirop coba bro shoot bro biar pada ngiler bro di rumah bro atau di jalan nih wah lo bayangin nih tuh lagi panas-panas ini segini ya lagi seger-seger 12 ribu bro 12 ribu ya bro ya 12 ribu oke it's time for dessert bro let's eat bismillah nah tuh lo liat bro bicep sama alpukat bentuknya sama bro ya kan coba diambil yang mister salt ya bro mister salt kayak mister salt coba diambil dulu bro alpukatnya luciduk luciduk tuh alpukat ya kan nah lo makan deh set nah mantap cuy gak bisa liat alpukat sih gede-gede gitu bro bro murah bro ini porsi buat di luar bisa 25 ribu bro nah ini saatnya gue makan nih bro ya ini dari tadi gue udah makan nih abis-abis udah mau abis deh sop buat lo yang suka buah naga belum ya tapi gak apa-apalah lo tau nih buah naga itu udah selesai bayarnya gue gak perlu tunjukin lah ya tadi gue bayar mestinya kayak gimana apa segala macem jadi ternyata sekarang sebuahnya udah jadi 15 ribu tapi gak apa-apa lah itu masih hemat di kantong lo kalau memang lo mau makan yang mau makan sebuah yang enak yang enak dan harganya terjangkau 15-30 ribu nah worth it lah worth it worth it tadi itu habis berapa jadi totalnya 15-15 30 ribu ya dua mangkok ini habisnya 30 ribu terus ayam tadi kita dua porsi itu si Ivan sama gue itu habisnya 50 ribu ya buat lo berdua makan disini berarti totalnya berapa tadi 80 ribuan ya cukup lah ya worth it lah seorang 40 ribu cukup lah ya kenyang dan enak udah pake udah dapet dessert udah dapet apa segala udah kenyang enak harganya terjangkau oke kalau kita cukup sekian aja dulu di video pertama gue ini sampai jumpa lagi di video berikutnya ya oke stay safe everyone have a nice day and bye bye bro thank you bro